Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dulur Tekan Tani koncotani sebelumnya bagaimana kabarnya Dulur semoga kabarnya dulu selalu sihat wakil panjang umur dan penuh dengan keberkahan amin paginya cukup cerah Dulur di hari ini agendanya enggak sedikit pacat karena hari ini saya melakukan penyepraian yang ketiga bagi umur 11 13 dan umur 16 nah untuk kali ini saya penyepraiannya berbeda-beda maksudnya tuh bukan kimia ya karena untuk menangani layu pusarium mencegahan ya bukan menangani pencegahan ataupun melindungi tangan saya dari layu pusarium yang saya lihat di Facebook di beberapa rekan Tani juga juga yang kena teman saya juga disini juga yang kena sehingga mulai mulai hari mulai tanam 15 hari saya sudah masukkan apa fungisidal untuk layu pusarium karena tingginya daun sudah sangat-sangat memberikan dampak yang yang mungkin yang ke arah utuh sehingga akan saya berikan ikan kunci tiga yang saya selama 8 kali tanam ini sudah membantu untuk saya nah kita belum kita lanjut kita lihat perkembangan bawang merah saya yang tadi sore kemarin sore saya bujukan ini tampak pagi hari lho ya pagi hari lho ya pagi hari lho itu pupuknya sudah saya siapkan pupuknya dan sana nah tadi pagi jam setengah lima habis subuh sudah saya semprot untuk yang atas kurang bawah juga saya semprot tinggal yang tengah untuk membidukkan dulu cara pemakaiannya untuk untuk layu pencegahan layu pusarium dulur nah ini adalah salaman saya ya ini sudah waktunya di pupuk lho ya Nah dari tingginya daun sudah siap baru tumbuhan pertama Alhamdulillah sudah kondisinya sudah masih aman nah saya memakai pencegahan layu pusarium dulur nah saya memakai fungisida juga biologis yaitu sakopi dulur mungkin dulurku sudah sudah banyak yang tahu ya sudah banyak tahu pemakaiannya trikoderma ini yang mana apa fungisida ini dapat memberikan pelindungan dan pencegahan untuk layu tubuh pusarium lah ini ada trikoderma produknya sakopi yang yang mungkin mungkin ini adalah makanan jadi kalau saya kalau pemakaian trikoderma saya selalu pakai yang sakopi biasanya ada trikogi atau trikogrin itu saya juga hanya memakai produk sakopi karena produk ini produk yang sudah siap atau langsung semprot cuman kalau yang trikogi ataupun trikogrin itu biasanya direndam dulu satu malam lalu airnya airnya diambil baru bisa dispray dalam tanaman kalau ini langsung langsung dispray enggak untuk bahan merah layu moler busuk umbi nah ini obatnya dulur nah usahakan kalau menypray produk ini itu harus agak sedikit repot dulur kalau sore kondisinya juga harus basah berarti tanah juga harus basah karena trikoderma ini kalau kita sempat ke tanaman atau ke tanah ini juga bisa menghalau spora-spora atau jendawan yang menempel di tanah ataupun di tanaman nah ini adalah obat yang saya gunakan untuk untuk mengatasi layu busarium penjagaan dunia lalu untuk mixnya saya kasih tetap kalsium B kalsium di mix dengan sakopi usahakan untuk sakopi ini tidak boleh di mix dengan pesticida apapun tidak boleh cuman kalau dikasih ubah daun enggak ada masalah untuk untuk jamur trikoderma ini kalau di spray sama sama produk seperti gandhasil itu juga enggak ada masalah enggak untuk membuktikan bahwa nanti bakternya ini akan mati nah ini produk yang dua ini sudah saya lakukan selama bergali-gali sehingga ya ini resep saya lor untuk mengatasi busuk umbi ataupun layu-layu busarium biasanya kalau dulu punya akas atau punya kirek itu bisa di mix dengan sakopi ini malah lebih bagus organik sama organik ini bagus nah ini dia dulu ini dia wawasan yang saya sampaikan di Facebook juga banyak lori yang chat ke saya Mas kalau namanya ini gimana layu kayak gini ini saya cabut lor saya cabut ini karena nah tumbuhan yang sihat ini nanti lambat laut juga akan layu lor karena di sini lor nah kalau dua biji kayak gini biasanya nanti yang satu sudah infeksi ya ini sudah membusuk ini bukan karena lingkungan bukan karena tanahnya karena sortiran benihnya memang saya memaklumi lor memaklumi dengan arti tuh benih itu kan dari petani lah petani hanya menyimpan lah terkadang kan dengan kasat mata kan jamur kita enggak enggak tahu lor kecuali kalau memang diulah dari pabrik dengan dengan tab-tab tertentu lah itu biasanya udah tersortir tapi kalau saya pribadi ya saya pribadi ya saya memaklumi ini dengan biji yang kecil gini dengan jamur yang didalam ya kalau saya pikir ya wis kalau busuk ya saya cabut lor enggak saya obati saya hanya mengobati yang sehat-sehat karena kalau orang tanam kalau saya sebagai petani lor itu biasanya sudah saya prediksi bahwa tanam itu nanti sekitar satu sampai tiga kilo sudah saya anggap nanti satu tanamannya enggak tumbuh tanamannya busuk tanamannya kena penyakit itu sudah saya potong lor sudah saya berkirakan sehingga saya lebih bagi kalau memang mengatasnya kayak gini lor langsung saya cabut nanti biasanya lor kalau nggak cabut nanti akan menjadi kayak layu lalu bercak ungu andranoksa itu bisa lor lah akarnya ini kalau sudah membesar atau sudah melebar ini akan menyentuhkan tanaman yang sehat ini juga akan mempengaruhi tanaman yang sehat nah ini adalah sedikit yang saya sampaikan dulu lor untuk ikan tani walaupun saya tanamannya juga bagus saya juga memaklumi saya juga mempunyai kondisi-kondisi tanaman yang memang agak sedikit rusak seperti ini dulu nah tapi usahakan lor yang full ini usahakan kita obati biar tidak sama dengan yang disini sebenarnya wajar lor kalau orang tanam dengan hanya segenggam ini kalau kita beli fungisidah di toko ya habis berapa ribur pokoknya selalu pantau bahwa setiap di atas akar ini ada lanur ada biji yang busuk sehingga mempengaruhi jaringan tanaman nah sehingga tanamannya agak sedikit ngesot untungnya di 15 hari ini sudah kelihatan sehingga nanti kalau umur-umur 20 ke atas itu biasanya malah mas cowok pet kalau tertularnya lor kalau nulari malah cepet nah ini adalah saya kalau bisa nanti lor ya ini dicabut lebih cabut dibuang sejauh-jauhnya agar airnya ataupun bakternya enggak enggak menyentuh ke tanaman yang lain ini tanaman saya tanaman saya umur 16 hari hari ini setelah tanam setiap waktunya perempuan pertama Nur Pertama Alhamdulillah juga masih aman Nur ya kita lihat yang atas tuh nah daunnya seger ya habis ini akan saya sampaikan pupuk apa saja yang saya gunakan untuk pupuk pertama di usia bahan merah ini di musim penghujan lor nah mari kita simak raciannya obat saya berapa takran obatnya kita lihat dulu nah untuk langkah pertama seperti biasa kita siapkan satu ember dulur satu ember untuk merah cik pamik dalam tengki kita siapkan untuk sakopinya saya takrannya untuk usia 15 hari setelah tanam ke atas itu tiga sendok dulur untuk interval selama 7-10 hari ke depan nah dengan tinggal tiga sendok ini itu adalah dosis standar atau minimal kalau triko ini kalau diberikan yang lebih banyak ya lebih bagus kalau normal ya juga bagus sehingga saya kasih hanya 3 sendok dengan mix kalsium itu sebesar 2 sendok dulur kalau dulurku mempunyai produk kalsium sama kalium akas ataupun irek itu bisa di mix dengan sakopi ini karena menurut saya itu malah lebih bagus tapi berhubung saya tidak mempunyai produk irek ataupun akas saya mix hanya dengan kalsium dulur pencegahan ini dulur ini kalau saya pribadi dengan produk ini ini lebih lebih tahan dibandingkan dengan kimia yang sudah saya lakukan itu itu dari tanam musim hujan berkali-kali sehingga yang dulunya saya memakai kimia mulai dari dua kali tenam ini sekarang saya sudah beralih ke fungisida biologi sehingga ya saya pengen menyampaikan ke teman-teman ke rekan tani ya moga-moga ya kalau berkenan ya bisa meniru dengan produk ini harganya satu sachetnya hanya 65.000 dulur untuk 500 gram alhamdulillah pada dua kali pemakaian ini di musim kemarin ya tidak ada masalah dan tidak ada apa tidak ada bekas layu fusarium ada pun hanya hanya busuk umbi dulur ada pun hanya busuk umbi sehingga untuk komunitas apa komunitas jamur jendawan atau spora alhamdulillah juga dengan pemakaian ini bisa teratasi dengan baik walaupun curah hujan sangat tinggi dulur nah nah ini apa yang sudah saya lakukan untuk pemeliharaan selama 10-15 hari intervalnya sampai ke depan nah untuk speednya dulur untuk tenaganya kalau bisa kalau bisa pertengkinya itu di fullkan dulur karena sama saja kita membilas dulu kita membilas seluruh tanaman ataupun tanahnya yang sudah kena itu bisa mengkarantina dan membunuh sepura-sepura penjamur yang mengendap di lahan kita sehingga karena saya kalau bisa itu pemakaiannya agak sedikit dikeraskan untuk tenginya sama tadi juga lupa dulur untuk pemakaiannya jangan lupa memakai perkat biar tahan lama atau tahan ke daunnya biar enggak terlalu cepat usang untuk pemakaiannya dulur nah ini adalah sedikit yang saya sampaikan ya moga-moga dari pertanyaan layu busarium dulurku bisa lebih begini untuk pencegahan dalam penanganan layu busarium karena kalau sudah kena lur mengobatinya sangat luar biasa sudah ekstra kantong menipis sama ya mungkin faktor utama tidak bisa disembuhkan tuh malah lebih besar karena fungisida yang lainnya tuh biasanya hanya mengkarantina tidak bisa menyembuhkan nah itu pengalaman saya ya moga-moga dapat diterima dengan sangat baik dulur sudah selesai tadi penyempreannya fungisida fungisida trikodirma sama fungisida sama kalsium B fungisida sakopi sama kalsium nah itu adalah sekilas pengalaman saya yang sudah saya buktikan loh ya itu pengalaman saya yang sudah saya rutinitas setiap 15 hari setelah tanam 10 hari ataupun maksimal 2 minggu itu wajib disepray dengan fungisida sakopi atau trikodirma tapi kalau bisa satu minggu sekali lor selalu bisa satu minggu sekali karena setahu saya kalau mengatasi emboler itu kalau sistemiknya produk kimia itu enggak sebegitu kurang lor kalau saya itu enggak sebegitu kurang saya tidak menjelekan tentang obat-obat kimia cuman pengalaman saya untuk pemakaian trikodirma malah lebih bagus dibanding yang kimia ya tapi kalau dulurku bisa pakai remazolphe ataupun bisa pakai sekor ataupun golek ataupun penyidah yang lainnya itu enggak masalah lor kalau saya cuman kalau saya pribadi di video ini saya hanya memakai produk sakopi untuk layu busariung busuk umbi dan yang lainnya karena dari kita spray trikogirma itu tanamannya akan lebih hijau lebih lebih sehat dan mungkin bisa menekan komunitas bakteri ataupun komunitas jamur atau spora yang menempel di daun kita tanpa sepengetahuan kita dengan trikogi itu bisa tidak menghadang lor di dihadang sama sama sakopi saya pernah melihat YouTube nya VPL nya dari suhu lupa salur pokoknya saya pernah lihat di YouTube pernah dicek itu ternyata pemakaian trikogi dapat menggambat spora ataupun cendawan ataupun takiri yang ada di lahan kita di musim penghujan lor ya musim penghujan cuman kalau musim larau itu enggak ada masalah nah sekian dari video saya terima kasih yang sudah menonton sampai berjumpa saya berjumpa di video berikutnya ya tunggu semoga tanamannya dulu bagus dan tanaman juga bagus dan harganya juga juga bagus nah hari ini saya mau makan juru makan dulu sarapan dan sarapan pupuk untuk pupuk pertama akan saya videokan pupuk pertama di umur 15 berarti dasar sampai 15 ditanam itu hanya sekali pupuk lor saya nanti pupuk kedua umur 30 terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Pertama blogan